Dalam keyakinan, yang mereka memang dalam hatinya menyembunyikan kekufuran Dan memperlihatkan keimanan secara lisan Mereka berikrar bahwa mereka telah masuk ke dalam agama Islam Tetapi sesungguhnya mereka itu tidak Muslim Mereka menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya Ketika mereka diajak untuk perang Dalam perang tabuk dimana musuh jumlahnya sangat besar Mereka malah mundur Mereka tidak mau ikut karena takut mati Karena takut nanti menjadi korban dalam perang itu Mereka mundur tidak mau membantu menolong Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin hadirat rahimakumullah pada pagi hari ini kita akan membahas penafsiran Al-Quran surat At-Tawbah ayat 40 kita akan membahas berbagai macam permasalahan terkait akidah khususnya adalah penafsiran tentang ma'iyyatullah dalam beberapa ayat tetapi kita mengacu pada Al-Quran surat At-Tawbah ayat 40 قال Allah Ta'ala إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثْنَيْنِي إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةِ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصْرَهُ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ ثْنَيْنِي إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا ثُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ اللَّهُ jika kalian orang-orang munafik ini khitobnya kepada orang-orang munafik jika kalian orang-orang yang munafik sedang dia sedang dia salah seorang dari dua orang إِذْهُمَا فِيْلْغَرُ ketika itu keduanya berada di dalam kuwa إِذْيَقُولُ لِصَحِبِهِ ketika itu Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakr لا تَخْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا janganlah kamu bersedih sesungguhnya Allah akan menolong kita فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ maka Allah menurunkan ketenangannya kepadanya kepada Abu Bakr وَأَيَّذَهُ بِجُنُودٍ لَمْتَرَوْهَا dan Allah telah memperkuat Nabi Muhammad dengan tentara yaitu para malaikat yang mereka tidak melihatnya jadi dalam perang badar وَجَعَلَ كَلِمَتَ الَّذِينَكَ فَرُسُفْلَا dan Allah menjadikan kalimah orang-orang kafir itu rendah وَكَلِمَتُ اللَّهِ هِيَا الْعُلْيَا dan kalimah Allah itu yang tinggi وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ dan Allah itu aziz dan hakim حَدِرِينَ حَدِرَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهِ ayat ini menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan masalah beberapa perang yang terjadi pada masa Rasulullah صلى الله عليه وسلم yang pertama ayat ini adalah peringatan terhadap orang-orang munafik إِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ dari peringatan terhadap orang-orang munafik bahwa meskipun orang-orang yang munafik itu enggan untuk ikut perang karena takut dengan besarnya jumlah tentara musuh yaitu dalam perang-perang tabu disini maka Allah akan menolong Nabi Muhammad dan para sahabatnya jadi orang-orang munafik adalah orang-orang yang يُذْهِرْ الْإِيمَانْ وَيُبْطِينَ الْكُفْرَةْ فِي قَلْبِهِ jadi orang yang memperlihatkan Islam di luarnya menampakkan keislaman tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya secara lahiri ya dia mengucapkan dua kalimat syahadat memperlihatkan kepada orang-orang bahwa dia adalah seorang muslim tetapi dalam hatinya itu adalah disimpan kekufuran dalam hatinya artinya dia tidak tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak muslim dalam hatinya tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetapi secara lahiri ya mereka memperlihatkan keimanan memperlihatkan keislaman ini yang disebut dengan munafik orang yang munafik itu secara dalam pandangan kita orang munafik itu ya apa namanya muslim karena kita manusia ini menilai seseorang secara zahir kita lihat zahirnya dia mengucapkan dua kalimat syahadat maka kita katakan dia adalah seorang muslim sedangkan Allah Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia sehingga Allah Allah itu mengetahui apakah dia itu muslim atau kafir pada hakikatnya maka orang-orang munafik ini dalam pandangan kita dia adalah orang-orang yang beriman orang-orang yang muslim tetapi orang-orang munafik ini menurut Allah adalah orang yang kafir tempatnya namanya orang kafir tempatnya nanti di akhirat adalah di dasar neraka jahannam seperti yang disebutkan dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat an-nisa ayat 145 Allah berfirman sesungguhnya orang-orang yang munafik itu berada di dasar neraka dan kamu orang munafik tidak akan menemukan seorang yang bisa menolong mereka ini menjelaskan bahwa orang munafik itu adalah orang kafir indah Allah kenapa buktinya mereka letaknya atau tempatnya nanti di akhirat itu berada di dasar neraka padahal tidak ada yang sampai pada dasar neraka kecuali orang-orang yang kafir maka orang munafik dikatakan dalam Al-Quran menunjukkan bahwa orang munafik ini kafir indah Allah menurut Allah mereka adalah kafir tetapi menurut kita karena kita melihat zahir tidak melihat apa yang ada di dalam hatinya maka kita menghukuminya sebagai seorang muslim dalam perang tabuk dimana orang-orang kafir musuh itu jumlahnya sangat besar maka disini orang-orang munafik mereka bermalas-malasan enggan tidak mau mereka ikut perang di saat Rasulullah s.a.w. itu membutuhkan tentara yang jumlahnya banyak untuk mengimbangi tentara musuh mereka pada ketakutan orang-orang munafik ini takut mati mereka takut karena mereka memang bukan seorang muslim pada hakikatnya mereka takut untuk ikut perang bersama Rasulullah s.a.w. nanti jika mereka ikut mereka akan mati dalam medan perang itu itulah sifat seorang munafik sehingga mereka apa mereka gak mau ikut dalam perang perang tersebut maka kemudian ayat ini memperingatkan mereka meskipun kalian itu orang-orang munafik gak mau menolong Muhammad gak mau mereka ikut berperang bersama Rasulullah tetapi ingat Allah sudah menolong Nabi Muhammad sebelumnya hadirin hadirat rahimakumullah sebelum kesana kita perlu memberikan catatan tentang masalah orang munafik tambahan karena ada beberapa kesalahpahaman tentang permasalahan munafik ini yaitu kaitannya dengan sebuah hadis dari Rasulullah s.a.w. yang menyebutkan ayatul munafik itu tanda orang munafik itu ada tiga salah sun ada tiga jika berbicara maka dia berbohong jika dipercaya maka dia berkhianat jika berjanji maka dia menulai janjinya diantaranya menyatakan seperti itu nah ini bagaimana tentang hadis ini apakah orang yang apabila dia berbohong apabila dia berkata selalu berbohong itu bukan muslim apakah seseorang yang dia selalu kalau berjanji selalu menulayai gak mengikuti gak menepati janjinya itu dikatakan kafir juga munafik dalam pengertian Fiddar Gil Asfali Minan Nar bahwa dia nanti tempatnya dikerak neraka apakah orang yang kalau dipercaya berkhianat itu artinya dia munafik yang nanti Fiddar Gil Asfali Minan Nar jawabannya bahwa perlu kita ketahui bahwa an-nifaq bahwa kemunafikan itu ada dua kemunafikan itu ada dua artinya orang munafik itu ada dua yang pertama adalah munafik dan yang kedua adalah munafik amali munafik dan munafik amali munafik itu seperti yang kita katakan tadi yang indana menurut kita dia adalah muslim tapi indallah dia adalah kafir tempatnya Fiddar Gil Asfali Minan Nar tempatnya adalah di dasar neraka ini adalah munafik e'tiqadi namanya orang-orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan memperlihatkan keimanan dilisannya secara wahir dia memperlihatkan keislaman ini disebut apa munafik e'tiqadi sementara munafik amali itulah yang dimaksud dalam hadis tadi dia hukumnya tidak 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 kafir karena dikatakan dia munafik dalam amaliah bukan munafik dalam keyakinan kalau seseorang itu dalam keyakinannya dia meyakini la ilaha illallah muhammadu rasulullah dan secara zahir dia juga sudah mengucapkan dua kalimat syahadat tetapi dalam amaliah dalam amaliah sehari-hari dia sering sekali berbohong kalau berbicara dia berbohong kalau dipercaya diberikan amanah dia berkhianat kalau dia berjanji selalu menulayai janjinya maka orang yang seperti ini hukumnya tidak dikatakan kafir indahullah tetapi dia adalah munafik amali munafik dalam amaliah tanda-tanda orang munafik amali adalah yang tiga tadi yang disebutkan dalam hadis yang terkenal yaitu tentang ayatul munafik tanda-tanda orang yang munafik hadirin hadirat rahimakumullah ini penting untuk dijelaskan agar nanti tidak salah paham karena nanti jika seseorang itu menghubungkannya misalnya lihat temannya dia suka sekali berbohong kemudian dia langsung mengatakan kamu itu orang munafik awas orang munafik tempatnya di dasar neraka jahannam nah ini seakan-akan dia mengkafirkan temannya itu karena temannya itu berbohong dalam berbicara dan ini berbahaya berbahaya karena dia akan mengkafirkan seorang muslim hadirin hadirat rahimakumullah jadi kita harus membedakan antara munafik ektiqadi dan munafik amali dalam konteks ayat ini orang munafik yang ada ketika itu adalah orang-orang munafik dalam ektiqad orang-orang munafik dalam keyakinan yang mereka memang dalam hatinya menyembunyikan kegufuran dan memperlihatkan keimanan secara secara lisan mereka berikrar bahwa mereka telah masuk ke dalam agama islam tetapi sesungguhnya mereka itu tidak muslim mereka menyembunyikan kegufuran di dalam hatinya ketika mereka diajak untuk perang dalam perang tabuk dimana musuh jumlahnya sangat besar mereka malah mundur mereka gak mau ikut karena takut mati karena takut nanti apa menjadi korban dalam perang itu mereka mundur tidak mau membantu menolong Rasulullah s.a.w. maka disini kemudian apa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka Allah tahu mereka orang munafik Allah mengingatkan kepada mereka illa tangsuruhu faqad nasarah Allah apabila mereka orang-orang munafik tidak mau menolong Muhammad ingat sebelumnya Allah sudah menolong Nabi Muhammad beberapa kali beberapa kali Allah telah menolong Nabi Muhammad yang pertama apa yaitu dalam kisah hijrah idh akhrajah alladhina kafaru thaniya senaini idh huma fil ghari idh yakulu lishahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa'anzal allahu sakinatahu alaihi wa'ayyadahu bijunood lam tarauha wa'ja'ala kalimat alladhina kafaru sufla wa'kalimat ullahi hiyal uliya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bentuk pertolongan Allah yang ditunjukkan disini diingatkan kepada orang-orang munafik yang pertama adalah ketika Rasulullah idh akhrajah seakan-akan Allah itu dipaksa untuk keluar dari Makkah tapi sesungguhnya Rasulullah terpaksa atau tidak keluar dari Makkah tidak sebenarnya yang mengeluarkan Nabi dari Makkah ke Madinah itu bukan orang-orang kafir tapi disini menggunakan lafad idh akhrajahu alladhina kafaru ketika Rasulullah itu seakan-akan dipaksa keluar oleh orang-orang kafir Makkah karena mereka telah bersekongkol mereka telah bermusyawarah orang-orang kafir Quraish itu telah bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad s.a.w. mereka bersepakat untuk mengirimkan para pemuda di antara kabilah-kabilah yang ada untuk bersama-sama dalam membunuh Rasulullah s.a.w. karena jika mereka membunuhnya sendiri-sendiri mereka tidak berani tidak berani karena Nabi Muhammad itu berasal dari kabilah atau suku Quraish yaitu suku yang termulia terdepan ketika itu dari suku-suku bangsa Arab sehingga mereka untuk strateginya adalah mereka bersama-sama saja semuanya diwakili oleh para pemuda di kalangan setiap setiap kelompok dari mereka bersama-sama mereka datang dan mengepung rumah Rasulullah s.a.w. hadirin rahimakumullah disini seakan-akan seakan-akan Rasulullah keluar itu karena dipaksa keluar oleh orang-orang kafir Quraish ini tetapi sesungguhnya Rasulullah keluar bukan karena dipaksa untuk keluar tetapi Rasulullah keluar itu karena apa namanya perintah Allah s.w.t itu hanya sebab saja itu hanya sebab pada hakikatnya Rasulullah s.a.w. meskipun sebab itu ada seandainya sebab itu ada bahwa beliau dipaksa misalnya keluar dari Makkah bahwa beliau akan dibunuh tetapi jika Allah itu tidak perintah untuk hijrah maka Rasulullah berangkat hijrah atau tidak tidak nah disini seakan-akan Rasulullah di apa namanya dikeluarkan oleh orang-orang kafir Quraish ini karena itu adalah sebagai sebabnya tetapi Rasulullah hijrah itu karena menjalankan perintah Allah s.w.t ini penting untuk kita kita perhatikan karena sebagian orang memahami seakan-akan bahwa Rasulullah s.a.w.t itu hijrah karena takut kepada orang kafir Quraish atau karena melarikan diri dari orang-orang kafir Quraish seakan-akan seperti itu kalau meyakini bahwa Rasulullah itu takut atau melarikan diri tentu ini bertentangan dengan sifat seorang Nabi Rasulullah s.a.w.t adalah Ashja'u Khalqillah beliau adalah makhluk Allah yang paling pemberani tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah s.a.w.t jadi di sini Rasulullah hijrah itu adalah karena menjalankan perintah Allah Rasulullah s.a.w.t bersabda Umirtu biqaryatin ta'kulul Qura wahya ta'ibah Umirtu aku ini telah diperintah aku ini telah diperintah ta'kulul Qura yang akan memakan hijrah ke suatu kampung Umirtu biqaryatin aku ini diperintahkan untuk hijrah ke suatu kampung ta'kulul Qura yang kampung itu akan memakan kampung-kampung yang lain artinya Islam akan menyebar dari kampung itu ke kampung-kampung yang lain di seluruh dunia wahya ta'ibah koryah itu kampung itu namanya adalah ta'ibah atau yasrib mereka dalam riwat yang lain menyebut wahum yakuluna yasrib mereka menyebut kampung itu dengan sebutan yasrib hadirin hadirat rahimakumullah jadi Rasulullah salallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah untuk menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala bukan untuk melarikan diri atau takut kepada orang-orang kafir Quraish Rasulullah sama sekali tidak takut kepada mereka ini terbukti bahwa Rasulullah hijrah itu ya kali itu sebelumnya umat Islam sudah beberapa kali hijrah bahkan hijrah ke Habasya itu dua kali hijrah ke Habasya daerah Aytopia yang sekarang Afrika karena disana ada seorang raja yang adil raja yang awalnya Nasroni namanya Ashamah An-Najashi seorang raja yang baik sedangkan umat Islam para sahabat di Makkah itu dimusui oleh orang-orang kafir Quraish Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke Habasya setelah Habasya di Habasya kemudian tahap pertama kemudian mereka sempat kembali ke Makkah beberapa saat ternyata di Makkah kondisinya semakin parah Rasulullah perintahkan lagi hijrah ke Habasya pertanyaannya apakah Rasulullah ikut hijrah tidak padahal kalau Rasulullah ingin kenyamanan maka di Habasya luar biasa karena disana ada seorang raja namanya Ashamah Najasyi seorang raja yang adil yang kemudian bahkan masuk ke dalam agama Islam dan menjadi seorang muslim yang baat kepada Allah dan Rasulnya bahkan menjadi waliullah seorang wali Allah ketika beliau dikuburkan beberapa hari makamnya itu mengeluarkan jahaya Ashamah Najasyi seorang raja yang beliau bukan sahabat meskipun hidup pada masa Rasulullah tetapi beliau tidak pernah ketemu dengan Rasulullah karena jauhnya tempatnya di Habasya sementara Rasulullah ada di Makkah ketika itu dan Madinah setelah hijrah tidak pernah ketemu tetapi ketika Ashamah Najasyi itu wafat Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Ashamah telah meninggal dunia telah wafat sehingga Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabatnya bahwa hari ini telah meninggal sahabat kita yaitu Ashamah Najasyi maka berdirilah kalian sholatlah kalian untuk akhikum saudara kalian Ashamah Najasyi sehingga ini menjadi apa menjadi syariat sholat ghaib yang pertama sholat ghaib yang pertama yang dilakukan oleh umat islam adalah sholat ghaib yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya untuk Ashamah Najasyi jadi ketika itu kalau ingin apa namanya hidup yang enak dakwah yang cepat ketika itu semestinya ya Rasulullah kesana karena didukung oleh raja disana tetapi Rasulullah tidak melakukannya kenapa ya tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hijrah Rasulullah hanya hijrah jika Allah memerintahkan beliau untuk hijrah tetapi Rasulullah tidak diperintahkan pada saat itu sehingga beliau tidak belum hijrah bahkan hijrah ke Yathrib pun sebelumnya para sahabat sudah hijrah duluan Rasulullah tidak hijrah belum hijrah para sahabat yang lain sudah pada berangkat menuju Yathrib diperintahkan oleh Nabi untuk hijrah ke Yathrib Nabi tidak hijrah bahkan Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu apa meminta izin berkali-kali kepada Rasulullah wahai Rasulullah saya izin untuk berangkat hijrah Rasulullah mengatakan intadir tunggu dulu izin laki Abu Bakr saya minta izin mau hijrah dulu Rasulullah mengatakan intadir tunggu dulu tunggu dulu kenapa ternyata Rasulullah ini menghendaki Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu sahabat utamanya akan menjadi teman hijrahnya Rasulullah tidak memberikan izin kepada Abu Bakr karena Rasulullah menghendaki Abu Bakr sebagai teman hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam karena Abu Bakr ini memiliki kemuliaan yang luar biasa beliau adalah sahabat Rasulullah yang paling utama yang paling mulia beliau adalah dijadikan teman hijrah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wassalam yang beliau sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wassalam melebihi nyawanya sendiri dalam dalam perjalanan hijrah Abu Bakr ini yang bingung kebingungan terkadang kebingungan bagaimana terkadang dia berada di depan nabi terkadang di belakang dia pokoknya repot ya seksi repot karena mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ketika Rasulullah melihat itu Rasulullah kemudian bertanya kepadanya apa yang kamu lakukan kadang di depan kadang di belakang kadang di depan kadang di belakang beliau menjawab ketika saya ingat bahwa orang-orang kafir sedang mengejar engkau saya ingin di belakang jangan-jangan nanti orang kafir datang sehingga biar saya duluan yang kena ketika saya ingat bahwa saya harus mencarikan jalan untuk Rasulullah maka saya berada di depan khawatir nanti ada sesuatu di jalan yang membuat engkau itu celaka itu Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu luar biasa beliau rela untuk apa namanya celaka demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sama sekali beliau tidak khawatir tentang dirinya karena beliau yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menolong beliau hadirin rahimakumullah Rasulullah adalah asja'u khalqillah makhluk Allah yang paling pemberani beliau hijrah karena menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini artinya bahwa seakan-akan Nabi itu hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah seakan-akan dipaksa keluar oleh orang kafir karena itu menjadi sebab dari perintah Allah untuk beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu hanya sebab saja bukan apa namanya bukan kemudian menjadikan Rasulullah takut kemudian hijrah karena itu tetapi itu adalah apa namanya sejarah ketika itu Allah memerintahkan pada saat terjadinya kejadian tersebut untuk hijrah ke Madinah seandainya itu terjadi tetapi Allah tidak memerintahkan beliau untuk hijrah maka Rasulullah s.a.w. akan tetap tinggal di Makkah tetapi karena Allah sudah memerintahkan beliau untuk hijrah maka beliau kemudian melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah hadirin hadirat rahimakumullah kemudian dan ketika itu ketika dalam perjalanan hijrah Rasulullah bersama sahabatnya yaitu Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu di dalam kuah ketika dikejar oleh orang-orang kafir beliau kemudian masuk ke dalam kuah ke kuah sahur di gunung sahur ada sebuah kuah kecil kemudian Rasulullah masuk ke dalamnya ketika itu orang-orang kafir ini kita menceritakan sedang apa menceritakan tentang bagaimana Allah menolong Rasulullah ketika itu di saat Rasulullah bersama Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu di dalam kuah yang kuah itu bukan kayak kuah Jekles atau kuah Maharani yang mungkin apa namanya bisa dalam ya dalam tersembunyi gitu enggak kuahnya hanya sekedar cekungan tanah yang tidak dalam tidak begitu dalam di saat itu orang-orang kafir itu sudah berada di depannya sudah ada di atasnya jadi orang-orang kafir itu sudah dekat sekali dengan posisi Rasulullah s.a.w. berada sehingga Pak Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu itu sangat sedih sangat susah karena sudah terlihat kaki orang kafir di depannya itu sudah terlihat sedikit saja matanya begini orang kafir begini saja itu sudah melihat Rasulullah s.a.w. sehingga Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu anhu itu sangat takut bukan takut mati beliau enggak tapi takut memikirkan keselamatan Rasulullah s.a.w. wassalam beliau bersedih Sayyidina Abu Bakr memikirkan keselamatan Rasulullah bukan bersedih memikirkan keselamatan dirinya nanti gimana kalau saya mati enggak tetapi yang dipikirkan adalah Rasulullah s.a.w. karena beliau tahu bahwa kematian dirinya tidak berdampak apa-apa tetapi jika Rasulullah kalau sempat wafat maka ini akan berdampak besar terhadap dakwah Islam itu yang beliau khawatirkan itu yang beliau takutkan maka kemudian maka ketika itu Rasulullah s.a.w. berkata kepada sahabatnya dan para ulama' semuanya bersepakat bahwa yang dimaksud adalah para ulama' semuanya sepakat siapa sahib di situ dia adalah Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu semua ulama' tafsir sepakat tentang itu sehingga sohbatu sayidina Abu Bakr kesahabatan Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu ini sesuatu yang mujma'alaih sudah sesuatu yang disepakati ma'lum minad din bil-darurah dan karenanya tidak boleh seseorang itu mengingkari kesahabatan Abu Bakr kalau ada seseorang yang mengingkari kesahabatan Abu Bakr mengatakan Abu Bakr itu bukan sahabat nabi dia meyakini itu maka dia bukan muslim maka hukumnya dia bukan seorang muslim kalau dia mengatakan meyakini atau mengingkari kesahabatan Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu apalagi sampai seseorang mengkafirkan Abu Bakr as-siddiq seperti yang dilakukan oleh sekelompok gulatu syiah atau rafidah yang mengatakan Abu Bakr itu kata mereka adalah kafir ini apa ini adalah bukan muslim orang yang meyakini keyakinan seperti itu dalam Al-Quran kesahabatan Abu Bakr disebutkan meskipun kesahabatan yang lain seperti Umar bin Al-Khattab seperti Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib itu semuanya juga disepakati tentang kesahabatan dan kemuliaan mereka tetapi secara khusus kesahabatan Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu itu ada nasnya di dalam Al-Quran yaitu firman Allah ketika Muhammad berkata kepada sahibnya kepada sahabatnya dan semua ulamah tafsir sepakat dia adalah Abu Bakr as-siddiq karena memang yang menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu karena ketika itu Sayyiduna Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu bersedih bersedih memikirkan keselamatan Rasulullah sementara orang kafir sudah ada di sekelilingnya sudah dekat sekali di sekelilingnya sehingga dikatakan sedikit saja arah mata mereka itu ditengokkan ke bawah begini itu sudah melihat Rasulullah s.a.w. bersama Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakr beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana la tahzan innallaha ma'ana wahai Abu Bakr jangan kamu bersedih innallaha ma'ana ayat innallaha ma'ana adalah ayat mutasyabihat ayat mutasyabihat yang sedang kita bahas dalam beberapa pertemuan ini innallaha ma'ana adalah ayat mutasyabihat memiliki beberapa makna secara zahir ayat ini maknanya itu mengindikasikan seolah-olah Allah itu berada di bumi tepatnya di dalam kuah saur ketika itu karena konteks pembicaraan ayat ini adalah ketika nabi berada di kuah saur bersama sahabatnya Abu Bakr kemudian rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana kalau diterjemahkan secara harfiah itu dikatakan jangan kamu bersedih sesungguhnya Allah bersama kita seakan-akan zahirnya Allah itu berada di dalam kuah itu pada saat itu bersama rasulullah dan bersama Abu Bakr as-siddiq radiyallahu anhu tetapi kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat seperti yang sudah kita jelaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan makhluknya tempat adalah makhluk Allah tidak butuh kepada makhluk karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai makhluknya sifatnya adalah makhluk itu bertempat maka Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat maka jika dimaknai ayat ini secara zahir ini tidak cocok dengan ayat muhkamat sementara kita tahu ayat mutasyabihat maknanya tidak boleh bertentangan dengan ayat muhkamat maka disini para ulama tafsir itu menta'wilkan ayat ini termasuk orang wahabi pun akan menta'wilkan ayat ini karena zuhirnya Allah itu dibawah di bumi orang wahabi juga akan menta'wilnya para ulama menta'wilkan ayat ini yang dimaksud dengan ma'iyyatullah dalam ayat ini adalah ma'iyyatun nusrah ma'iyyatun nusrah yaitu kebersamaan menolong perkataan Rasulullah inna allaha ma'ana artinya Allah itu akan menolong kita inna allaha ma'ana artinya Allah akan menolong kita la tahzan janganlah kamu bersedih wahai Abu Bakar sesungguhnya Allah akan menolong kita Rasulullah sangat yakin Rasulullah itu sangat yakin hadirin hadirat rahimakum Allah bagaimana bentuk pertolongan Allah ketika itu secara tiba-tiba dengan kehendak Allah dalam pandangan kita tiba-tiba tetapi semua yang terjadi adalah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba burung-burung merpati itu bertelur di mulut gua itu kemudian ada laba-laba yang membuat sarang di mulut gua itu sehingga orang-orang musyrik yang berada di sekitarnya di depan mulut gua itu dia kemudian melihat hal itu ini gak mungkin dilewati orang ini kalau dilewati orang pasti ini akan rusak semua kan padang pasir akan terlihat akan terlihat apa namanya apa bekas telapak kaki orang lewat tapi tiba-tiba burung-burung merpati pada bertelur di bekas-bekas telapak kaki itu sehingga tidak terlihat ada bekas orang lewat di situ melihat ke gua mulutnya sudah ada sarang laba-laba yang menunjukkan gak ada orang masuk ke dalamnya jika ada orang masuk ke dalamnya pasti sudah rusak itu pertolongan Allah pertolongan bentuk pertolongan Allah sehingga orang kafir sama sekali gak menyangka kalau di dalamnya itu ada Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar Sidiq radiyallahu anhu ini bentuk apa pertolongan Allah dalam kondisi yang tinggal tinggal sejengkal istilahnya tinggal sejengkal Rasulullah diketahui keberadaannya oleh orang-orang kafir yang sedang mengejarnya untuk membunuhnya Allah menolong beliau maka Allah juga akan menolong Nabi dalam perang tabuk kalau orang-orang munafik gak mau menolong gak mau ikut serta dalam perang ingat Rasulullah sebelumnya sudah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa keadaan yang pertama adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di kuah fawr Allah menolong beliau dan sahabatnya Abu Bakar as-siddiq radiyallahu anhu hadirin hadirat rahimakum Allah kemudian Rasulullah juga menolong Allah juga ditolong oleh Allah juga menolong Rasulullah dalam perang Badr jumlah umat Islam dalam perang Badr berapa? 313 orang menurut sebagian riwayat jumlahnya 313 orang itu jumlah umat Islam jumlahnya orang kafir itu seribu orang coba dibayangkan 300 orang melawan seribu bukan satu lawan dua kalau jumlahnya misalnya 300 lawan 600 satu lawan dua masian itu lebih atau misalnya 313 lawan 400 misalnya masih itu pun masih lebih banyak mereka ini 313 lawannya adalah seribu orang seribu orang kafir secara matematik itu ya sulit untuk bisa menang bagaimana 313 lawan seribu orang perhitungan kalkulasi biasa gak akan bisa memenangkan dalam peperangan yang jumlah jumlahnya tidak berimbang misalnya kamu main sepak bola yang satu jumlahnya 11 orang yang satu 3 orang kalah total akan terjadi kekalahan total kekurangan satu misalnya dikeluarkan wasit satunya sudah murad maret apalagi jumlahnya tidak berimbang sama sekali itu secara apa secara lahiri dalam perang badar jumlahnya umat islam jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir tetapi apa yang terjadi Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan wa'ayyandahu bijunudin lam tarauha ketika itu Rasulullah beristighothah meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah kemudian memperkuat Rasulullah dengan tentara yang mereka tidak melihatnya yaitu tentara dari para malaikat diturunkan para malaikat itu apa namanya untuk membantu Rasulullah s.a.w. dalam perang badar sehingga tentara orang kafir itu apa murad marit murad marit mereka kebingungan kenapa karena melihat tentara umat islam seakan-akan jumlahnya itu sangat besar padahal jumlahnya hanya 313 orang sehingga umat islam mendapatkan kemenangan besar ketika itu dikatakan dalam ayat ini wa ja'ala kalimat alladhinaka farusufla wa kalimatullahi hiyal'uliyah artinya kalimatullah la ilaha illallah menjadi tinggi dan apa namanya kalimat orang-orang kafir menjadi rendah kesyirikan itu menjadi rendah dalam perang badar ini kalimatullah la ilaha illallah itu menjadi mulia dan tinggi dengan kemenangan besar yang diraih oleh umat islam 313 melawan seribu orang orang kafir bisa bisa dikalahkan diingatkan orang-orang munafik lihat dalam perang badar lihat ketika rasulullah hijrah rasulullah menolong rasulullah apa Allah menolong rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam perang tabuk orang-orang munafik tidak mau ikut Allah akan menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peringatan Allah terhadap orang-orang yang munafik khadirin hadirat rahimakum Allah ayat yang tadi kita jelaskan yaitu tentang ayat mutasyabihat inna allaha ma'ana itu dalam ayat yang lain ada yang beberapa yang serupa yang terkait dengan ma'iyyatullah yang memiliki makna yang berbeda sebagian dan yang sama sebagian ayat terkait dengan masalah ini misalnya dalam surat an-nahal ayat 128 Allah berfirman inna allaha ma'alladzina takaw waladzina hum muhsinun makna zahir ayat itu dikatakan sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik muhsinun secara zahir seakan-akan dikatakan Allah itu bersama orang yang bersama orang yang bertakwa berarti di bumi bersama setiap orang yang bertakwa itu zahirnya dan maknanya makna yang seperti itu tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah itu maha Allah itu ada tanpa tempat dan ini maknanya seperti la tahzan innallah ma'ana artinya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan menolong hambanya yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik kalau kita mau bertakwa menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah maka Allah akan menolong kita bukan berarti kita gak mendapatkan masalah bukan berarti kita tidak mendapatkan musibah dalam kehidupan dunia ini tetapi Allah akan menolong kita dalam setiap kesulitan hadirin hadirat rahimakumullah ada lagi ayat yang serupa dengan ayat itu yang sering kita menyebutkannya kamu sabar saja innallah ma'asubirin sering kita menyebutkan kata-kata seperti itu dan itu memang betul disebutkan dalam surat al-baqarah dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bissobri wassalah innallaha ma'asubirin sesungguhnya Allah itu secara zahir dikatakan bersama orang-orang yang sabar bukan berarti Allah itu kalau ada orang sabar dia bersama zatnya bersama dia tidak tetapi artinya bahwa Allah itu akan menolong orang-orang yang sabar siapa yang mau bersabar dalam menghadapi musibah dalam menghadapi kewajiban dia tetap menjalankannya meskipun berat dalam meninggalkan perkara yang haram dia tetap meninggalkannya meskipun itu berat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang sabar seperti itu khadirin rahimakumullah sampai disini yang terakhir itu sudah pernah kita jelaskan wallahu azizun hakim dua dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-asma al-husna semoga bermanfaat barakallahu fikum wallahu al-muwafiq ila aqwam al-tariq wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh salatullah salamullah ala al-haadi rasulullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati